Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemerdekaan dan Pancasila Untuk kesekian kalinya mari kita sepakati bersama Atau paling tidak saya tegaskan Tidak bisa dipisahkan Kearifan dan kebijaksanaan kecerdasan para pendiri negeri ini Bahkan terus kita mempertahankannya sampai detik ini Kalaupun kemudian muncul belakangan isu ada sekelompok orang mengganti Pancasila Atau ada tuduhan sekelompok orang yang merasa diri paling Pancasilais Menuduh yang lainnya tidak Pancasilais Karena dia komitmen terhadap agamanya, mendahulukan agama Sampai ada pertanyaan Mana yang kamu dahulukan agamamu atau Pancasila Sebuah pemikiran yang naif Eksploitasi terhadap kebodohan Atau ketakutan yang tidak perlu Pancasila dan agama tidak pernah bisa dipisahkan Apalagi dengan sila yang pertama Hanya agama yang memiliki ketuhanan Dan setiap ketuhanan itu kerap ada agama Yang diajarkan menurut mereka masing-masing Islam sebagai salah satu agama Bahkan terbesar diakui di negara kita Negara kesatuan Republik Indonesia Telah terbukti menyumbangkan dan berkontribusi Dalam membangun sila ketiga yaitu persatuan Para penjajah diusir oleh mereka yang menginginkan kemerdekaan ini Tidak bisa kita menutup sejarah Yang terdepan dalam perjuangan itu adalah Mereka para tokoh agama Dalam Islam para ulama Para kiai Jangan sekali-kali kita menghilangkan jasa ulama Jasa hijau kata sekelompok orang Jangan sekali-kali kita hilangkan jasa ulama Para ulama yang telah membangkitkan semangat rakyat dan negeri ini Dimulai dari para santri berjuang dan siap mati Untuk negara yang kita cintai Momentum berikutnya dilanjutkan oleh para sultan yang tentu saja juga Kita akui banyak sekali Bahkan mayoritas Maaf kalau saya harus terpaksa menggunakan kata mayoritas Para sultan muslim itu Menyerahkan kekuasaannya yang tidak mudah Sudah berabad lamanya itu kekuasaan di tangan dia Sultan siah menyumbang lebih dari seribu triliun Seluruh tanahnya Istananya Silahkan untuk negara Dan dia siap hidup seperti rakyat biasa Digajip oleh Bung Karno Sebagai seorang pensiunan dari sebuah jamaatan negara Waktu itu Lihat dari mana itu bisa terjadi Kalau bukan dari dasar ketuhanan yang mahasiswa Saya bisa pastikan itu Yang tidak beragama Atau sulit untuk bisa melakukan itu semuanya Ini sudah Yang tidak ada pun kemudian dia rahi Ini yang ada dia berikan Hebat bukan? Itu jiwa Pancasila Sejati yang sesungguhnya Bukan dengan kata-kata Apalagi tuduhan terhadap orang lain Bahwa dia tidak Pancasila Habis Mbah-mbah Allah Begitu hanya pada saat negeri ini Hampir saja terpecah kembali dalam kemerdekaan ini Karena keputusan dan kebijakan bersama Dianggap tidak tepat untuk bangsa negara Negara ini Bentuk negara RIS Republik Indonesia Serikat Saat itu Mungkin di saat yang lain Saat itu tidak tepat Dan hampir saja terjadi Disintegrasi Perpecahan bangsa Adalah seorang tokoh ulama Yang sekaligus politisi Yang sangat cerdas Suatu itu Yang dalam hidupnya tercatat Begitu sederhana Bahkan menjelang wafatnya pun Konon setelah wafatnya pun Dicek dia tidak punya tempat tinggal Miliknya sendiri Apalagi kekayaannya Adalah Muhammad Nasir Yang telah mengembalikan Indonesia Kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Tidak usah berdebat tentang Siapa yang lebih pancasialis Radikalisme Terorisme Dan sebagai faktanya Orang-orang beragama Terutama kaum muslimin Di negeri ini Sudah cukup terbukti Sebagai pencetus Perintis Kemudian pendiri Pemelihara Penjaga Dan terus Kita akan mempertahankan Kemerdekaan Dalam pinggir negara Kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh